Halo guys, kembali lagi di channel video aku Di video kali ini, aku bakalan share Gimana caranya buat bikin warna kulit yang proporsional Nah, contohnya kayak di foto ini Aku udah bikin warna kulit dari subjek yang ada di foto ini agak lebih putih Yang sebelumnya tuh kayak gini Nah, keliatan banget kan perubahannya Kayak ini dia Nah Well, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Kita close dulu Nah, ini ada foto Aldi Aldi Tahir Well, kita cari dulu fotonya Oke Ini langsung aja kita buka Kita masukin ke Photoshop Photoshop 2018 CC Nah, disini aku menggunakan kamera RAW Aku bakalan Terapin auto Buat ratain cahayanya Kayak gini Ini bedanya default sama auto Ya, buat ratain cahayanya gitu lah Secara simple Oke, langsung aja kita open image Nah, disini aku biasa duplikat dulu ya Dengan menekan Ctrl J Atau kalian bisa tekan kanan Kemudian duplikat layer Nah, aku pilih layar atas Layar 1 Nah, langsung aja Kemudian kita masuk ke selective color Jadi, disini bakalan ada 2 cara Buat Nemuin selective color Jadi, ada yang di works page Yang di adjustment sini Sama juga yang ada di Image Image Adjustment Terus Ini Selective color Nah, jadi bedanya Disini sama di works page Yaitu Kalau di works page itu Bakalan ngasih layar baru Seperti Layar transparansi gitu Dan Kalau yang di image ini Dia bakalan Dia harus ini ya Dia harus milih Kita harus berada di layar foto dulu Layar yang ada isinya gitu Kemudian kita image gini Adjustment Dan dia bakalan numpuk ke layar 1 itu Misal kayak gini Warna rednya kita ubah Wih, jadi terlalu putih gitu Kita oke Nah, dia langsung numpuk kesini Beda Kalau-nya dari works page disini Di adjustment works page ini Dia bakalan Bikin layar baru Secara transparansi Well Ini tadi kita simpen dulu Kita masuk lagi ke Tutorial lanjutnya Ctrl-J Oke, background copy Nah, kemudian kita pilih Selective color Yang udah kita Yang udah kita dapetin Dari adjustment disini tadi Dari works page Kita klik Kemudian warna merahnya Kita turunin aja Ini Secara profesionalnya lah Gimana gitu Well, kita lari ke Ini tadi Warna putihnya kita klik Jangan lupa Jangan lupa Pokoknya dipastiin Kita berada di Warna putih ini Kita pilih disini Kita klik Kemudian kita Invert dulu Kita lihat perubahannya yang tadi Nah, ini Kita jadi warna hitam dulu Warna black Nah, ini Supaya kita Apa ya Kita selektif Selective color Kita masking Supaya Tujuannya itu Nggak Ngasih efek Warna yang berubah juga Pada area lain Nah Udah sampai sini Kita ke brush aja Atau kita bisa menekan Tombol B Ini Brush tool Atau B Oke, itu shortcutnya B Tombol B Secara simple Dan Kemudian Kita pastiin dulu Opacitynya itu Berada di Angka yang Proporsional juga Yang Supaya Usapannya itu Agak smooth Ya Aku pake 67 Kemudian Ukurannya ini Juga kita pastiin Segini Ini aku pake 175 Dengan foto Yang resolusi Seperti Punya aku ini Aku pake 175 Pokoknya Atur aja lah Sesuai Standarnya Kalian Nah Dan Hardness Aku pilih Yang rendah juga Bisa sih Sampai 0 Aku pilih Yang rendah Kemudian Langsung aja Kita Sapu-sapu Nah Ini kita Sapu-sapu Manja Udah keliatan Perubahannya Udah keliatan putih Oh inget ya Jangan kena bibir Karena kalo kena bibir Kayak gini Bakal hasilnya Dia bakal Kayak keliatan Pucet gitu Nah Jadi Kalo kalian Kena bibir Gitu Ininya Kita ubah Jadi foreground Tadi harus putih Buat Munculin warna Yang udah kita Invert Yang udah kita Sembunyiin Dan Untuk warna Hitam itu Kita buat Nyimpen lagi Ini Nah Ini Ini Nah Kayak gini Well Muka Udah ya Nah Ini kan Beda nih Warnanya Sama tangan Jadi tangannya Kita ubah juga Tangannya Jangan lupa Foreground tadi Warna putih Kemudian Kita sapu Lagi Kecilin Sapu 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 Manja Wede Udah putih Tanpa perlu Skincare Aslinya Hitam Hem 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 Well Nah Udah keliatan Disana Udah Kelihatan Putih Terang Benderang Wede Kita liat Perubahannya Jadi cuman Satu layar Kita mainnya Disini Selective color Doang Nah Nah Putih Banget Coy Kalau Terlalu putih Ini Kita turun Aja Tapi sih Sebenernya Efek-efek Kayak gini Kelihatan Kayak Over Gitu Karena Kita Lihat Hasil Aslinya Ini Dari Perubahannya Gitu Jadi Kayak Kelihatan Wah Itu Terlalu Pucet Sebenernya Kalau Orang Yang Baru Lihat Itu Ngeliatnya Normal Jadi Ini cuman Karena Yang tadi Secara terlalu Perhatiin Gitu Jadi Bakalan Kelihatan Seperti Terlalu Terlalu Gitu Jadi Over Tapi Bisa Kita Turunin Juga Kita Atur-atur Aja Sesuai Kehendak Kita Sesuai Sebagaimana Kita Sukanya Nah Jadi Cuman Cuman Itu Doang Simple 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 Banget Udah Simpen Aja Sehabis Itu Well 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 Cuman Itu Sekian Tutorial Dari Aku Jangan Lupa Subscribe Dan Juga Like Jika Kalian Suka Dan Komentar Jika Kalian Pengen Tanya Well Done Selamat Belajar Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Next Aku Well Goodbye